Pemirsa rujak pisang klotok muda, legendaris di Sidoarjo, selalu ramai di serbu pembeli. Perpaduan rasa berbagai bahan ditambah rasa sepetnya pisang klotok muda, menjadikan rujak ini memiliki cita rasa yang khas. Tak heran, banyak pelanggan yang rela antre hingga 2 jam. Beginilah suasana warung rujak pisang klotok muda yang berukuran 3x2 meter milik Sri Indarti di Dusun Banjar Melati, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sejak mulai dibuka pada pagi hari hingga sore, usaha rumahan rujak sejak 1980 itu selalu hilir budik pembeli. Tak saja dimakan di lokasi, rujak legendaris itu banyak juga dipesan untuk dibawa pulang. Rujak merupakan makanan yang terbuat dari lontong, kikil, tahu dan tempe goreng, sayur, serta ketimun rebus yang kemudian dicampur menjadi satu kilomuri bumbu rujak. Perpaduan bumbu dan pisang klotok muda menjadikan rujak buatan Sri memiliki cita rasa yang khas. Maka tak heran, jika selalu ramai pembeli, bahkan banyak warga yang juga rela antri hingga 2 jam lamanya. Bisa ya, satu jam, tidak-tidak dua jam. Tidak tentu ya? Iya, tidak tentu. Rasanya itu, bumbunya itu terasa dihidang, dan ada rasanya itu sepat-sepat gitu. Tapi enak kalau dihidang, makan, terasa banget. Harganya itu normal, Rp1.000-1.000. Sri Indarti merupakan generasi pertama yang sebelumnya usaha rujak pisang klotok muda ini dirintis oleh orang tuanya. Menurut Sri, bahan pembuatan rujak itu tidak berbeda dengan rujak pada umumnya, yakni bumbu kacang, petis, cabai, bawang putih, gula merah, garam, dan parutan pisang klotok muda, hanya saja dirinya memiliki komposisi khusus agar rasa rujak buatannya terasa lebih nikmat di lidah. Untuk satu porsinya dijual seharga Rp15.000 saja, Anda sudah bisa menikmati lezatnya rujak pisang klotok muda. Dalam satu hari, Sri mampu menjual 80 hingga 100 porsi. Bahkan biasanya, paling ramai saat hari Sabtu dan Minggu, serta hari libur nasional. Sejak mulai dari ibu, sampai turun-menurun lah, saya sudah menggantikan sudah 7 tahun nanti. Berarti kalau ibu itu sejak saman masih kecil atau bagaimana? Sebelum saya lahir, sudah jualan. Sudah jualan. Kayak biasanya ada garam, gula merah, bawang putih, cabai, kacang. Terus yang paling utama itu harus ada pisang klotoknya. Itu yang bikin rujak semakin sedap. Ini kalau lagi rame, sampai 70-80 porsi. Bahkan kalau pas lebaran itu sampai 110 porsi lagi. Para pelanggan rujak krotok muda ini tak saja dari kawasan sedati, namun banyak para pelanggan yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana pemeriksa? Ada tertarik untuk mencicipinya juga? Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, AY News, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!